Hai semua, Assalamualaikum, Masya Allah, kembali lagi di channel Mak Cipah ya. Pagi ini seger banget ya teman-teman, ini tuh masih jam 5 pagi. Mak Cipah mau ngasih tau teman-teman, kalau ini tuh dapur mininya Mak Cipah. Jadi kompornya itu di bawahnya jendela ini ya teman-teman. Jadi Mak Cipah tiap hari kalau masak, ya di sini pemandangannya. Tanah kosong yang penuh dengan tumbuhan hijau, seger banget ya. Sekalian Mak Cipah mau kitchen tour ala-ala, kitchen tour sederhana dapur mungil Mak Cipah ukuran 3x3. Jadi ini dapur Mak Cipah gandai dengan ruang tengah ya. Sebelumnya Mak Cipah udah pernah kitchen tour untuk dapur mungil Mak Cipah. Nah untuk lurus di belakang sini, ini tuh ada kandang ayam ya. Jadi jeda rumah Mak Cipah dengan rumah belakang, itu masih ada 3 meteran. Itu di sana ada kandang tapi masih gelap ya, jadi nggak Mak Cipah buka. Lanjut, jadi di sini Mak Cipah sebelum kita ini ya, dapur rumah Mak Cipah ini, ini tuh ukurannya sebenarnya 3x5 sampai di sebelah sini ya. Tapi karena Mak Cipah cuma pakai 3x3, jadi di sini Mak Cipah mau ngasih tahu untuk susunan-susunannya ya. Untuk di sebelah sini ada meja makan, meja makan kecil. Ini Mak Cipah bikin videonya dadakan, jadi nggak ada persiapan ya, nggak ada beberes-beberes. Masya Allah, tabungkas juga lagi di luar, karena kemarin sempat kayak agak bunyi gitu loh. Jadi habis Mak Cipah baikin, belum Mak Cipah masukin lagi. Jadi lanjut di sini ada meja makan. Nah setelah itu di sini Mak Cipah taruh rak ya, rak box yang penuh dengan box itu tuh isinya ya semacam keperluan kita di dapur ya teman-teman. Nih, dan lanjutnya ini Mak Cipah taruh rice cooker di situ, dan itu ada blender, telur. Nah ini untuk kebutuhan kita di dapur ya, semoga kita semua murah rezeki, sehat, dan bahagia selalu. Tabung gasnya rusak pemandangan ya teman-teman, belum Mak Cipah masukin. Nah kalau Mak Cipah lagi masak, di sini teman-teman, tuh menghadapnya ke sana, seger banget kah? Nah teman-teman rumahnya ada yang seperti Mak Cipah untuk area dapur itu menghadap ke tanah kosong yang hijau gitu ya, atau ada yang rumahnya menghadap ke sawah gitu ya. Itu Mak Cipah seneng banget loh biasanya lihat teman-teman yang area dapurnya itu sebelahan sama sawah gitu. Nah ini Mak Cipah belum beberes, di sini ada nasi, sisa nasi kemarin ya, itu biasanya Mak Cipah kasih untuk ayam. Dan ini juga panci belum Mak Cipah bersihin, karena emang pagi ini belum beberes, tapi gatel aja pengen kitchen tour, jadi kitchen tournya tuh sederhana. Nah dan apa adanya, nah untuk area atas ini Mak Cipah pakai kitchen set ya untuk naruh-naruh barang, dan di situ tuh Mak Cipah masukin piring atau perabotan-perabotan lainnya. Nah di sebelah sini Mak Cipah taruhin rak piring, yang udah pernah nonton video Mak Cipah ya, rak piring ini tuh usianya udah 10 tahun lebih teman-teman. Jadi dari peninggalan orang tuanya Mak Cipah, nah di atas tuh Mak Cipah taruhin untuk naruh-naruh peralatan ya, dan ini ada isinya semua, sengaja Mak Cipah nggak buka ya. Mak Cipah tetap naruh dengan boxnya, itu biar lebih mudah untuk nyimpannya, karena seperti yang teman-teman tahu dapur ini ukuran 3x3, udah semuanya di sini ya. Mulai dari meja makan, peralatan-peralatan lainnya, lemari, kulkas, itu semua ada di sini teman-teman. Nah ini penampakannya, menurut teman-teman gimana, ini sempit atau ya kalau menurut Mak Cipah, emang Mak Cipah pengennya dapurnya ukuran segini sih ya teman-teman. Teman-teman, suka aja, karena juga kita lagi bertiga aja, pengennya berempat sih ya, nanti adeknya Sipah. Semoga diberi titipan yang kedua. Nah seperti ini teman-teman, nih, nah ini tuh dari ruang tengah, jadi langsung ke dapurnya. Nih teman-teman, jadi penampakan rumah emak Cipah itu seperti ini. Nih, nih kalau kita mau spill depan, ruang tamu. Nah lampunya udah emak Cipah, matikin. Jadi lurus ya, dari pintu depan itu lurus. Ada tiga blok ya, yang pertama itu ruang tamu, ruang keluarga. Nah di sini ada ruang dapur, sebelah kiri sini ruang kamar mandi. Nah seperti ini teman-teman, menurut teman-teman gimana? Dan untuk penataannya juga masih belum terlalu rapi ya, apalagi emak Cipah kitchen tournya ini langsung nih. Pagi ini kok pengen kitchen tour sih? Gitu, teman-teman apa kabarnya? Boleh komen di bawah ya. Boleh komen juga untuk teman-teman penyuka warna apa? Kalau emak Cipah itu emang suka warna putih, abu-abu, hitam. Suka banget, gak tahu kenapa suka banget warna-warna itu. Nah ini emak Cipah sambil nunggu pak suami lagi belanja ke pasar gitu. Jadi gak ada kerjaan, belum ada yang mau dikerjain aktivitasnya. Cipahnya juga lagi mandi. Emak Cipah iseng kitchen tour aja. Terima kasih udah nonton video emak Cipah ya. Tonton video emak Cipah berikutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.